Dede ini menurut kami adalah saksi kunci selain Liga Akbar karena ini adalah saksi fakta yang mengaku awal ada di TKP dan melihat kejadian tersebut dari tiga saksi fakta ini, dua sudah mencabut yaitu Dede dan Liga Akbar otomatis hanya tinggal Aib tinggal kita buktikan aja keterangan siapa yang betul siapa yang cerita yang betul Aib ini menurut kami sekarang ini tidak didukung oleh saksi-saksi lain kalau kemarin keterangan Aib dan Dede didukung kesaksian Liga Akbar sekarang Liga Akbar mencabut dan Dede mencabut maka kesaksian Liga Akbar ini, ah sorry kesaksian Aib ini berdiri sendiri sekarang itu sebabnya kami memohon kemarin bukan kemarin ya, waktu di ini ya tim ternyata tim hukum itu dari tim hukum Dede kita punya strategi bahwa kita mencari nofum tentu terkait dengan ada permintaan menghadirkan saksi Dede di sidang PK-nya Saka Tata bukan kita tidak mau bantu kami paham bahwa ini punya tujuan yang sama tapi kami punya strategi yang berbeda kenapa? Saka ini ya sekali lagi sudah selesai menjalani hukuman pidananya yang kami perjuangkan saat ini ada tujuh terpidana yang ada masih di dalam penjara seumur hidup kalau saksi fakta ini kami hadirkan dan ternyata nanti bertolak belakang keputusan PK yang diajukan Saka tentu akan berdampak kepada tujuh terpidana itu sebabnya tim tadi kami sudah sepakat dengan kuasa hukum dari Dede dan juga tim yang lain bahwa ini yang memutuskan itu adalah tim hasil rapat koordinasi kami tim selaku kuasa hukum 6 perpidana dan juga kuasa hukum dari Dede itu makanya kami putuskan tidak dihadirkan di sidang PK-nya Saka Tata bukan disembunyikan oleh Pak Dede Mulyadi karena semua penguasaan Dede itu ada di kuasa hukumnya oleh Pak Asido Utabarat atas kami rapat bareng karena punya kepentingan yang sama Dede pun mengakukan untuk melepaskan tujuh terpidana yang ada di mana? di dalam penjara tentu punya motif dan tujuan yang sama maka kami berkolaborasi kami putuskan janganlah karena kita punya strategi terima kasih telah menonton!